Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan kembali melakukan pemantauan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Lembang Talulolo dan Lembang Karelimbong. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, disaksikan anggota TNI, Polri, serta toko masyarakat. Sementara Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan yang hadir memantau penyaluran BLT tahap 2 mengatakan, pembagian BLT ke masyarakat adalah wujud kepedulian pemerintah kepada warga yang terdampak COVID-19. Selain itu, Kalatiku yang selalu tampil sederhana di setiap kesempatan juga tetap menghimbau warga agar selalu mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mentaati protokol kesehatan. Ini saya melakukan kunjungan kerja di dua tempat. Pertama di Lembang Buat Talu Lolo dan yang kedua di Lembang Kare Penanian. Di kedua Lembang ini, saya menyatakan penghargaan kepada masyarakat karena mereka sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Saya juga tetap meminta kepada mereka untuk secara sungguh-sungguh mengawasi anak-anak belajar di rumah masing-masing dan juga tidak lagi menyanyiakan waktu dan karena itu seluruh rakyat diminta untuk melakukan gerakan penanaman di lingkungannya masing-masing. Sayur-sayuran, cabai, tomat dan sebagainya itu agar tetap ditanam. Terima kasih.